Pada peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi, Kamis 10 November 2022 di lapangan balai Kota Jambi ini, dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi. Dirinya menghimbau kepada generasi muda di Kota Jambi untuk melakukan hal positif serta memajukan bangsa. Pada upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 yang dilaksanakan pemerintah Kota Jambi setiap tahunnya, bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan turut hadir pada upacara peringatan Hari Pahlawan tersebut. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 ini mengambil tema Pahlawanku Teladanku. Selain itu, Ketua DPRD Kota Jambi menyampaikan pesan kepada para generasi muda saat ini untuk tetap menghormati perjuangan para pahlawan dengan berbuat hal yang positif dan memajukan bangsa ini lebih baik lagi dan kita harus bergerak menghindari hal-hal yang negatif. Saya rasa itu kepada generasi maksa, apalagi anak-anak umat, yang akan menjauhkan narkoba, segala macam untuk bangsa ini lebih bangkit.